Kalian pernah nggak sih mau edit atau melakukan pekerjaan di komputer? Tapi kayak kurang efisien aja, biasanya tangan kiri di keyboard dan tangan kanan mengendalikan mouse. Saat sudah PW di bagian shortcut di sebelah kiri, terus mau menghapus bagian yang tidak penting, pasti tangan kiri kita berpindah ke tombol yang sangat jauh. Bisa juga menggunakan tangan kanan untuk mengklik delete. Ya, ini membuat pekerjaan kita kurang efisien aja. Kayaknya seru kalau kita bisa membuat tombol yang kita bisa setting dari shortcut sampai perintah yang kita inginkan melalui satu modul saja. Yips, kalian hanya butuhkan dua komponen utama saja. Pertama, Arduino Leonardo dan LCD Shield Keypad seperti ini. Kalian tidak perlu merangkai lagi, tinggal ditumpuk saja, sudah jadi. LCD ini memiliki 6 buah push button, tapi hanya 5 saja yang kita bisa program. Satu push button lainnya digunakan untuk mereset Arduino. Kita masuk untuk pengenalan pin out LCD Keypad ini ke Arduino Leonardo. LCD di sil ini terhubung dari pin 4 sampai pin 9, sedangkan untuk push button terhubung di pin analog kosong. Bagaimana bisa satu pin analog mengontrol 5 push button? Dan di sil ini sudah dirangkai menggunakan resistor, yang langsung terhubung ke pin analog kosong. Oke, kita sudah tahu pin out yang digunakan. Selanjutnya kita akan masuk pembuatan code-nya. Pertama, kalian harus download dulu library keyboard ini. Kalian bisa download linknya ada di deskripsi video ini. Pertama, masukkan library yang digunakan, dan setting LCD di pin 4 sampai pin 9. Lanjut buat variable LCD Key dan ADC Key, mendefinisikan setiap push button dengan nilai tertentu. Fungsi Read LCD Button digunakan untuk membaca inputan tombol yang terhubung dengan Arduino melalui pin analog. Pertama, membaca nilai analog dari pin kosong menggunakan fungsi analog read kosong, dan menyimpan dalam variable ADC Key In. Di void setup, kita mengatur LCD yang digunakan, dan memuculkan tulisan tekan dan waktu. Di void loop, kita akan memuculkan waktu dalam satuan menit, dan menampilkan juga push button yang ditekan di LCD. Jadi, untuk memberikan perintah setiap push button, saya menggunakan switch case. Jadi, setiap push button akan memberikan perintah kurang lebih seperti ini. Di sini saya mengandalkan baris code keyboard press, dan untuk seperti fungsi keyboard, kalian bisa buka link di bawah. Kalian bisa pilih sendiri key apa yang mau digunakan untuk code kalian. Tahap selanjutnya, kita upload ke Arduino Leonardo. Dan ini code yang sudah saya gabungkan, dengan berbagai perintah untuk menjalankan efisien dalam melakukan edit video nantinya. Kalian bisa juga berikan perintah bebas sesuai kalian yang inginkan. Pertama, kalian setting board yang digunakan, dan port Arduino Leonardo yang terhubung. Terakhir, klik upload. Di sini saya mau tes di notepad. Saya menggunakan key C dan V untuk kebutuhan edit di Adobe Premiere. Dan tidak lupa juga menambahkan tombol delete. Sekarang kita tes langsung di Adobe Premiere-nya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, tolong like dan share ke teman kalian. Akhir kata, sampai jumpa di video-video selanjutnya.